Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik video ini, General Reading. Ini adalah General Reading. Temanya tentang cerita kehidupan ya, meskipun kita tidak bisa menarik semua energi karena ini bacaan secara umum dan banyak orang. Tetapi mudah-mudahan kamu bisa mengambil manfaat pembelajaran dari cerita kehidupan yang kita angkat di tema ini. Tema kita adalah bikin merinding orang ini akan terang-terangan menunjukkan kebenciannya padamu. Merinding banget rasanya ketika kita membaca energi-energi negatif dari seseorang. Tetapi ini kan bisa saja terjadi kepada siapapun dan memang itu selalu ada dalam setiap cerita kehidupan. Memang tidak kepada semua orang, tetapi banyak yang mengalami hal ini. Orang ini akan terang-terangan menunjukkan kebenciannya kepadamu. Jangan lupa ambil personal reading berbayar kalau kamu ingin hanya energi kamu saja. Selain memberikan apresiasi super thanks di sini, kamu bisa lanjut langsung cek ke WhatsApp admin saya dengan memilih paket-paket berbayar yang disiapkan sama admin di katalog WhatsApp. Baiklah, tidak perlu dicocok-cocokkan. Teman-teman, saya berharap kamu bijak menyikapi video ini dan sekalian kamu bisa curhat di kolom komentar kamu ada di titik mana dan bagaimana situasi. Kalau tidak curhat ya, isinya pasti kamu absen ya. Absen, absen, absen. Absen, absen, absen. Silahkan kamu absen. Lagi ada aktivitas apa yang kamu kerjakan sambil nonton readingnya ini. Silahkan saja. Ada yang lagi ngopi, ada yang rebahan aja, ada yang santai banget. Sambil makan juga ada. Bahkan ada yang sambil ngejahit ya. Ada loh yang sambil ngejahit. Kemudian ada juga yang lagi jaga tulku. Banyak. Maka, teman-teman, silahkan kamu tulis aktivitas kamu sekarang sambil dengerin atau nonton readingan saya ini sedang berapa saja. Kasih jempol ke atas. Subscribe dan klik loncengnya buat yang baru mampir. Merinding. Orang ini akan terang-terangan menunjukkan kebenciannya sama kamu. Sekarang kita akan coba lihat energi kamu dulu ya, teman-teman ya. Bagaimana cara kamu melihat orang ini sebenarnya? Bagaimana cara kamu melihat orang ini sebenarnya? Yang saya lihat, kamu memang tidak begitu menganggap orang ini lebih dari kamu. Yang saya rasakan. Karena apa? Karena energinya orang ini menurut kamu, itu ada di bawah kamu. Misal, di pekerjaan. Dia posisinya tidak lebih baik dari kamu. Bahkan mungkin di bawah kamu. Kamu juga melihat kalau dia ini orang yang baru saja memulai sesuatu dalam hidupnya. Bisa saja memulai karirnya, memulai bisnisnya, memulai pekerjaannya. Itu menurut kamu. Oke. Ya, saya melihat memang kamu di sini ada energi kompetisi ya sama dia. Saingan. Bersaing. Mungkin kamu berpikir kalau persaingan ini sudah biasa. Secara sehat gitu ya. Dan ya, kalau di lingkungan kerja atau di lingkungan usaha, bisnis, sudah biasa lah yang namanya persaingan, kompetisi atau kompetitor, begitu ya. Tetapi, jujurly di sini saya rasakan kamu juga memandang orang ini memang sangat berbeda sama kamu. Banyak opini-opininya. Banyak cara pandangnya. Tindakan-tindakan dari dia, teman-teman, yang kamu itu tidak setuju. Oke. Yang saya lihat, cara kamu melihat dia, ini memang terkait dengan materi. Uang, 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 dan uang saja. Jadi ya, kamu menilai dia itu sebagai orang yang haus akan banyak uang. Yang ingin memperkaya diri dan keluarganya. Itu yang kamu perhatikan dari orang ini lama-lama gitu loh. Secara mindset, secara pola pikir, ada perbedaan. Kamu menilai kalau orang ini sebenarnya tidak kreatif-kreatif amat. Bisa dibilang biasa-biasa saja. Mungkin itu yang menyebabkan kamu agak sedikit males kalau ngobrol sama dia. Atau kalau kamu brainstorming sama dia itu kamu agak sedikit males ya. Dan di sini saya melihat, karena ada energi persaingan, kamu pun sebenarnya ingin mengajak dia untuk berkembang maju, tapi karena mindset dia seperti itu, dia juga agak sedikit malas, mungkin ya. Padahal kamu pengen cepat nih, gerak cepat nih, kerja juga cepat, kerja cerdas. Tapi orang ini nggak bisa, makanya dia berbeda pendapat sama kamu. Berbeda cara pandang, mindset, sistem kerja juga beda. Cara kamu melihat dia seperti itu, teman-teman. Dan saya rasakan, orang ini juga lambat. Dia kurang rajin, kurang gerak cepat. Dan munculnya kartu ini menandakan kalau dia itu hanya main aman saja. Maunya bertahan saja, tapi tidak mau bergerak maju. Pokoknya dia main aman lah. Oke. Sebenarnya kamu itu punya kemistri dengan dia, kalau yang saya lihat. Di sini kamu itu punya kemistri. Kamu kadang-kadang juga suka ingat momen-momen kebersamaan kamu dengan dia. Pada saat kalian masih sekolah misalnya, atau masih kuliah di kampus yang sama, atau ya ini udah lama sih kenalnya. Gitu. Kamu tuh kadang-kadang masih ingat momen-momen itu, tetapi ya, everybody's changing ya teman-teman. Nah, ada kartu magician. Kamu melihat dia itu sudah berubah. Kamu melihat dia itu sekarang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan cara-cara yang curang. Itu yang kamu lihat dari dia. Perubahan. Kamu sudah tidak mengenal pribadi dia yang dulu. Jadi, kamu menganggap kalau dia sudah kehilangan jati dirinya di masa lalu. Kamu seperti udah gak kenal sama orang ini. Yang saya lihat. Oke, itu cara kamu melihat dia. Cara kamu menilai orang ini. Lalu orang ini juga terang-terangan akan membenci kamu. Kita lihat dari perspektifnya dia ya. Dari cara dia melihat kamu. Kita lihat. Bagaimana perspektifnya dia. Cara dia melihat kamu. Mungkin di sini kita tidak mengeluarkan banyak kartu. Kita coba lihat cara dia melihat kamu. Penilaian dia terhadap kamu. Kenapa dia menilai kamu sebagai orang yang agak terlalu alay, over, berlebihan. Dia melihat kamu seperti ini loh teman-teman. Jadi, dia melihat kamu itu memang orang yang penuh bersemangat. Selalu memberikan vibes yang positif. Tapi kamu selalu hadir dengan hal yang positif. Dan dia menganggap kamu sebagai orang yang alay, orang yang lebay. Terlalu berlebihan dalam segala hal. Oke. Dia melihat kamu. Sebagai orang yang sok kuat. Sok bisa mengatasi segalanya. Ini penilaian dia ya. Tentang dirimu. Kamu tuh kayak super power. Bisa segalanya. Itu menurut dia. Kemudian dia juga melihat kamu sebagai orang yang otoriter. Kamu suka mendikte. Kamu itu suka memaksakan kehendakmu kepada dia atau kepada orang lain. Dia menilai kamu adalah sosok yang sangat egois. Ini dari sisi dia. Dari sisi dia. Sangat egois. hanya memikirkan keinginan kamu sendiri. Dia mengatakan kalau kamu harus bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Harus selalu didengar kayak gitu. Kamu punya ego yang tinggi itu menurut dia. Dan terlihat di sini. Apapun yang kamu sampaikan kepada dia. Itu selalu gak jelas. Katanya begitu. Katanya apapun yang kamu sampaikan ke dia itu gak jelas. Selalu pendek-pendek atau singkat-singkat. Itu yang membuat dia mungkin agak sedikit bingung gitu ya. Oke. Ini cara orang tersebut. Menilai kamu. Ini cara orang tersebut menilai kamu. Ya mungkin ini banyak penilaiannya dia. Tapi kita akan coba langsung mengerucut kepada penyebab. Penyebab dia benci kamu. Dan dia akan menunjukkan itu secara terang-terangan. Kamu punya pencapaian di sini. Oke. Mungkin karena memang kamu di sini terlihat sangat strong, kuat, bisa segalanya. Kemudian di sini kamu punya jabatan yang bagus. Karirmu bagus. Usahamu juga sangat pesat perkembangannya. Dan dia tidak mengalami hal itu bisa jadi. Maka dari itu dia akan secara terang-terangan menunjukkan kebenciannya kepadamu. Oke. Entah kenapa kamu di sini selalu mudah untuk mendapatkan klien baru. Punya kesempatan baru. Mendapatkan peluang-peluang yang bagus. Itu adalah dirimu. Sehingga inilah yang menjadi penyebab. Menjadi penyebab dia benci sama kamu. Apalagi kalau memang kamu udah gak cocok banget sama ini orang gitu kan. Di sini kamu akan cuek sama dia. Ya apapun yang dia katakan itu seperti kamu gak tertarik. Nah karena dia merasa kamu cuek sama dia. Akhirnya yaudah. Dia pun punya pendapat, punya opini di deretan kartu yang pertama tadi. Kamu egois. Kamu sepertinya berkomunikasi singkat-singkat aja. Kamu sok kuat. Sok bisa segalanya. Kamu juga terlalu alay. Terlalu berlebihan di setiap hal. Ini penyebab kenapa dia membenci kamu. Ada beberapa hal tindakan kamu yang mungkin sangat mengecewakan dia. Sangat mengecewakan dia. Dia sakit hati teman-teman pada saat usahamu berkembang pesat. Pada saat karirmu meningkat drastis. Pada saat kamu dipercaya. Pada saat kamu mendapatkan promosi. Dia kecewa. Kenapa itu tidak dia yang mendapatkan gitu loh. Ini benar-benar energi kompetisi sih ya. Sebab-sebab dia membenci kamu. Oke. Saya melihat memang ada sesuatu yang sangat cepat bergerak. Apakah itu terkait dengan pekerjaan yang selalu bisa kamu lakukan dengan cepat. Kamu lakukan dengan bukan terburu-buru ya. Tetapi ini cepat dan tepat. Sehingga apapun yang kamu lakukan. Baik itu progres untuk karir, usaha, bisnis. Itu sangat cepat dan perkembangannya pesat. Itu yang membuat dia benci sama kamu. Dia benci sama kamu. Ada hal-hal yang membuat dia iri, jeles. Oke. Kita lihat teman-teman. Tindakan-tindakan dari orang ini. Yang kemungkinannya akan dia lakukan. Dan menunjukkan secara terang-terangan. Kalau dia membenci kamu. Oh. Dia nge-blog kamu. Ya. Secara terang-terangan ini. Dia benar-benar memutuskan komunikasi. Nge-blog kamu dimanapun sosial media. Gitu. Dia sudah memutuskan pertemanan. Ya. Misalnya di Facebook. Di Instagram juga dia sudah unfollow kamu. Bahkan dia nge-blog WhatsApp kamu. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Intinya dia benar-benar gak mau lagi terkoneksi sama kamu. Karena dia benar-benar benci sama kamu. Dengan adanya Four of Pentacles disini. Kemungkinan tindakan yang akan dia lakukan secara terang-terangan. Menunjukkan kebenciannya pada kamu adalah. Pamer. Flexing. Jadi meskipun kondisinya tidak seperti itu. Tapi dia akan menunjukkan seperti itu. Gimana ya. Let's say kalau dia ini. Tidak begitu sukses di usahanya. Tapi dia akan menunjukkan kepada kamu di sosial media. Bahwa dia bisa lebih sukses. Dia bisa memiliki segalanya. Kayak gitu loh. Karena dia yakin. Kalau kamu masih kepoin dia. Dia yakin. Kalau kamu masih mencari tahu perkembangannya. Teman-teman saya melihat meskipun dia nge-block ya. Nge-block kamu. Di sosial media. Atau intinya udah gak mau berhubungan lagi sama kamu. Gak mau terkoneksi lagi. Saya rasakan dia masih pakai fake account. Atau second account. Untuk memata-matai kamu. Untuk spying kamu. Oke. Tindakan yang mengetahui bagaimana kebenciannya dia. Ini adalah semacam hal-hal yang dia lakukan itu. Semakin gak jelas gitu ya. Kalau kalian masih terkoneksi di satu lingkup kerjaan. Atau di lingkungan bisnis. Terlihat di sini dia semakin misterius teman-teman. Kan kamu udah berbeda nih sama dia. Kamu cuekin dia. Dia pun juga akan melakukan hal yang sama. Tapi dia itu bukan literally cuek. Dia itu cuek. Tapi dia sebenarnya ada keingintahuan yang sangat mendalam gitu lah. Kalau kamu kemungkinan. Dan kemungkinan kamu itu udah gak mau lagi terlalu dalam mengikuti dia. Ya biasa-biasa aja lah. Tapi kalau orang ini itu udah kayak gak mau. Tapi sebenarnya mau. Sebenarnya dia galau. Orang ini akan terang-terangan membenci dan menunjukkan tindakan itu sama kamu. Di energi Nine of Cups. Gak bisa diajak kerja tim ya. Di sini. Dia gak bisa diajak kerja tim. Mungkin, mungkin ya. Dia akan meracuni orang-orang di sekitar kamu. Yang bisa jadi orang-orang itu adalah tim kamu. Untuk tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan job desknya. Misalnya kayak gimana kak? Ya misalnya kalau kamu punya tim gitu ya. Dia akan ngeracunin tuh di situ. Dia akan mengajak mereka untuk malas-malesan gitu. Jadi mereka mempengaruhi orang lain di sini energinya. Dia kayak mempengaruhi orang lain supaya gak bantuin kamu. Supaya gak bantuin kamu. Ya mau enaknya sendiri sih. Mungkin dia akan mempengaruhi orang lain agar kamu sendirian yang kerja. Kamu sendirian yang berjuang. Kayak gitu. Bener-bener merinding gak sih? Ada situasi yang seperti ini. Orang ini akan terang-terangan menunjukkan kebenciannya. Apa hal yang akan dia terima ketika dia terus melakukan itu? Ketika dia terus melakukan kebenciannya sama kamu teman-teman. Apa hal yang akan dia dapatkan? Perolehannya apa sih kalau dia itu terang-terangan menunjukkan kebenciannya? Oke, saya melihat di sini yang akan dia dapatkan adalah kepuasan batin. Jadi dia puas aja kalau lihat kamu susah, lihat kamu dijauhi teman, lihat kamu tidak bahagia. Itu dia senang. Itu yang menjadi tujuannya dia sepertinya. Apalagi perolehan yang dia dapatkan ketika dia menunjukkan kebencian. Oke, di sini kalau yang saya lihat adalah tentang standar. Yang saya lihat yang dia dapatkan itu adalah berusaha untuk menyaingi kamu. Misal, kamu punya standar di angka 10. Lalu ketika dia ada di bisnis yang sama, di usaha yang sama, atau di divisi yang sama-sama kamu, justru dia menurunkan level standarnya dia cukup di angka 7. Itu menurut dia. Oke, yang dia dapatkan ya otomatis kalau memang dia menurunkan standarnya ya sudah itu. Kalau dia menurunkan ke angka 7 ya sudah, angka 7 saja yang dia akan dapat. Susah untuk naik gitu loh. Beda dengan kamu ketika kamu sudah punya target atau standar kamu di angka 10. Maka itu bisa jadi meningkat gitu loh. Bisa jadi ke 100. Oke, yang saya rasakan di sini ada seseorang yang mungkin bisa saja agak sedikit culas ya. Seperti yang saya katakan tadi. Karena dia iri, dia kecewa. Kenapa enggak dia yang dapat keuntungan? Kenapa enggak dia yang dipercaya? Apalagi yang dia dapatkan di sini. Oke. Hambatan teman-teman kalau yang saya lihat ya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, sekeras apapun dia berusaha misalnya. Karena dia menunjukkan kebenciannya, enggak mau bekerja sama, bahkan menghasut orang lain untuk membenci kamu. Yang dia dapatkan adalah hambatan. Hambatan-hambatan yang tidak akan bisa dia tuntaskan. Dia pengen dapat penghasilan besar. Atau pengen memperlancar bisnisnya. Atau mungkin dia mengajukan pinjaman untuk bisa jadi modal usahanya. Ya itu akan enggak bisa jalan. Karena apa? Karena ada iri, dengki, tidak suka. Bahkan dia memelihara atau memupuk kebenciannya itu. Gitu loh. Dia memupuk kebenciannya itu di hatinya dia. Itu yang membuat dia akhirnya enggak bisa bahagia hidupnya. Enggak bisa tenang. Ya kenapa? Karena dia terang-terangan loh menunjukkan kebenciannya. Bahkan dia terang-terangan menghasut orang lain. Ya kan? Yang dia dapatkan banyak ini adalah pembelajaran. Siapapun kamu dan apapun bagaimanapun situasi kamu. Semoga kamu dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Kita lihat energi zodiac yang terkoneksi di video ini. Saya rasa di sini ada energi sebagian dari Leo. Kemudian ada Aries Sagittarius. Aries Leo Sagittarius. Ada energi Pisces. Kemudian juga ada energi Capricorn Scorpio. Capricorn Scorpio. Aries Leo Sagittarius Pisces. Oke. Mungkin ada energi zodiac yang lain. Tetapi itu yang dominan. Kita cek sekarang untuk energi. Inisial nama atau huruf di namanya dia. Seseorang yang terang-terangan membenci kamu. Di sini ada dia punya huruf D di namanya dia. Ada huruf A di namanya dia. Ada huruf H juga. Ada huruf B, huruf V, huruf N, huruf X. Namanya dia juga mengandung huruf Z. Ada huruf I. Ada huruf K. Selanjutnya namanya dia juga mengandung huruf C, huruf O. Lanjut dua simbol lagi. Namanya dia mengandung huruf M dan ada huruf Q. Silakan absen di kolom komentar kamu ada di titik mana. Jangan diafirmasikan untuk yang bacaan-bacaan negatif di sini ya. Ini hanya sebagai penggambaran untuk cerita kehidupan saja. Kasih jempol ke atas, apresiasi super thanks. Kita ketemu di personal reading berbayar. Bye.